Assalamualaikum teman-teman Hari ini Teteh mau share resep salah satu jajanan legendaris dari Indonesia Ini adalah onde-onde Kalian pasti sudah pernah nyobain kan? Nah, kalau kalian penasaran cara buat onde-ondenya Simak video ini sampai selesai ya Pertama, kita akan buat bahan isian onde-nya Kita rendam kacang hijau selama 3 jam dengan air hangat Kemudian rebus kacang hijau kupas yang sudah direndam tadi Tambahkan setengah sendok tegaran ke dalam air rebusan Rebus sampai kacang hijaunya lunak Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir Kita aduk rata Lalu tambahkan 1 saset santan instan Aduk lagi Dan yang terakhir 2 saset susu bubuk ya Ini kita aduk sampai bahan isian agak padat Sehingga dapat dibentuk atau mudah saat dibulat-bulatkan Kita ambil adonan isian Lalu kita bulatkan seperti ini Lanjut sekarang kita buat bahan kulit onde-ondenya yuk Siapkan 2 kentang yang sudah direbus Dan tambahkan 75 gram gula pasir Masukkan 250 gram tepung kentang Dan tuangkan 1 gelas air hangat secara bertahap Sampai adonan kalis Tambahkan sedikit minyak pada adonan Agar wijen dapat menempel pada adonan Yuk sekarang kita bentuk Kita pipihkan adonan kulitnya Dan tambahkan isiannya Ini tinggal dibulat-bulat deh Kayak gini Dan tinggal kita gulingkan ke wijen Tekan-tekan ya biar wijennya nempel Lakukan sampai adonannya habis Saatnya kita goreng onde-ondenya Goreng dengan api sedang Dan bolak-balik Masak hingga onde matang Atau berwarna kuning keemasan Yang sudah matang pada ngapung Kayak gini ya Wow sudah jadi nih Onde-ondenya teman-teman Sekarang kita coba Buka isiannya yuk Wow ini enak banget loh teman-teman Kalian harus coba ya Selamat mencoba Semoga berhasil Jangan lupa berbagi Membuat kita bertambah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya